assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel youtube saya mursyid hazmi hari ini saya akan mengajak anda untuk jalan-jalan disini pasar hewan mas bagi pasar ini termasuk pasar yang sangat legendaris di kumi lombok karena pasar ini berdiri semenjak pemerintahan kolonial belanda kamu tau kondisi terkini dan transaksi jual beli sapi lokal maupun luar yuk ikuti saya pasar hewan mas bagi berada di desa mas bagi kecamatan mas bagi keupatan lombok timur NTB tepatnya di sebelah timur pasar tradisional mas bagi lokasinya sangat strategis hanya 300 meter dari pinggir jalan raya mas bagi slow jenis sapi yang dijual disini sapi lokal balik lemosin berangus para penjual maupun pembeli yang ada di pasar ini tidak hanya dari daerah lombok timur namun mereka berasal dari luar kabupaten lombok timur seperti lombok barat lombok tengah lombok utara dan kota mataram ada tiga pasar hewan yang terkenal di lombok ini yaitu pasar hewan sayang-sayang pasar hewan batu jale dan pasar hewan mas bagi lombok timur pasar-pasar tersebut bukan secara bergantian tidak terkecuali pasar mas bagi ini buka setiap hari senin rabu dan jumat mulai jam satu siat dikutip dari info dinas kesehatan hewan keempatan lombok timur pasar hewan mas bagi pernah menyambat penghargaan tingkat nasional berupa penghargaan pengelolaan pasar terbaik pada tahun 2014 dari tirjian peternakan dan kesehatan hewan ada yang unik di tempat ini yaitu keberadaan para makelan para makelan inilah yang menawarkan sapi yang akan dijual makanya anda jangan erat mendengar kelihayaan dan kecangkapan dalam mempromosikan sapi yang ditawarkan deresan sapi ini rata-rata sudah dipegang para makelan sapi mereka yang akan menawarkan sapinya dan menggoda para pembeli agar tertarik pada sapi yang ditawarkannya sementara para pemilik sapi hanya melihat dari kejauhan para makelan para makelan ini berasal dari seluruh wilayah di pulai lombok tidak hanya orang dewasa namun anak-anak juga ikut mencari uang jajan dengan memegang tari sapi yang akan dijual ada yang menarik perhatian saya seorang anak yang sedang megang sapi dia dengan beraninya megang sapi tersebut sambil sesekali menawarkan dagangannya dengan sebuah harapan setelah sapinya laku terjual dia akan mendapatkan uang jajan sebut saja namanya Ari dia rela datang dengan menumpang mobil pick up yang dibawa oleh para sodagar sapi untuk mengantar sapi dagangannya ke pasar ini kelak makelar ini adalah jambatan antara penjual dan pembeli yang bermodalkan kelihayan dalam bernegosiasi dengan pembeli sapi lain lagi dengan makelar yang satu ini sebut saja namanya Angling Dharma dia termasuk makelar sapi yang irit bicara dia berbicara ketika ditanya harga dengan hanya menyebut nominal harga sapi yang dibawanya hanya dengan ucapan harganya 35 kalau makelar yang satu ini namanya sehari-hari ini sebagai peternak sapi namun kalau ada waktu lugang dia datang ke pasar ini sebagai makelar sapi dia menggeluti profesi ini sebagai pekerjaan sambilan makelar ini makelar ini mendapat jasa sekitar 10-50 ribu per ekor bergantung bergantung offset penjualan 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 bukan band ini apa di selamat pemimpin sempat ditutup Karena pandemik, kini aktivitas pasar ini sudah mulai dibuka Dibukanya pasar hewan ini tentunya akan menggeliatkan perekonomian masyarakat sekitar Dan merupakan angin segar bagi para usaha sapi Pasalnya, lebih dari 50% masyarakat lombong menggantungkan hidupnya dari hasil bertani dan peternak Deretan sapi ini punya blok masing-masing Ada blok untuk sampi lokal, sampi Bali Ada blok untuk sampi berangus Ada blok untuk sampi lemosin Bahkan ada juga blok untuk sampi bibit Yang semua jenis sapi itu ditempatkan berdasarkan bloknya masing-masing Tujuannya, agar para pembeli dan penjual lebih mudah untuk mencari barang yang diinginkannya Terima kasih telah menonton Aktivitas jual-beli masyarakat juga diramaikan dengan kehadiran para penjual nomor tradisional Yang semakin membuat suasana pasar menjadi ramai Mereka menawarkan obatnya Anda mungkin pernah mendengar jargon iklan Obat mata digosok, mata hilang Hidung digosok, hidung hilang Dengan suara russbaker Mereka berusaha meyakinkan Para pembeli untuk membeli obatnya Tidak terasa hari sudah mulai petang Matahari sudah mulai beranjak menuju peranduannya Para pedagang Para pedagang, pembeli, dan maklar Mulai bergegas meninggalkan pasar Menuju armadanya Rona ceria dan sumringah menemani perjalanan pulang mereka Yang hari ini sedang beruntung Karena sapinya bisa laku terjual Dan hasil penjualannya bisa dibawa pulang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya Serta sebagai modal untuk membeli kebutuhan lainnya Namun tak jarang terlihat Wajah lusuh dan kecewa Nampak jelas dari raut muka mereka Karena sapinya tidak laku hari ini Dan harus dibawa pulang Dan akan dijual pada hari berikut Sebenarnya masih banyak hal yang ingin kita gali dan eksplorasi di pasar legendaris ini Namun karena matahari sudah mulai tenggelam dari upo barat Saya pun harus bergegas meninggalkan pasar ini Yang berarti hari sudah berganti malam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat jalan para pejuang rupiah Semoga hasil hari ini dapat berkah Untuk mencukupi kehidupan keluarga di rumah Semoga Semoga senyum sang istri dan anak Akan menyambut ke pulanganmu Harinya Selamat menikmati 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 Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Agar channel ini cepat berkembang Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share